Makan pedas, ketemu segernya teh pucuk, jadi nyas. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI menilai bahwa hinaan yang terlontar dari mulut capres nomor uru 2 Prabowo Subianto dapat masuk ke pidana pemilu. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja ketika ditemui di kantor Mahkamah Konstitusi menyebut bahwa larangan peserta pemilu untuk menghina peserta pemilu lain diatur dalam pasal 280 ayat 1 huruf C, UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Meskipun demikian, Bagja mengaku belum menerima dugaan pelanggaran dari hasil panitia pengawas pemilu di tempat Prabowo berpidato dan melontarkan hinaan tersebut. Bawaslu pun berjanji akan memeriksa kasus ini seandainya ada laporan masuk. Nantinya, ahli bahasa juga akan dimintai pendapatnya untuk menilai hinaan Menteri Pertahanan itu. Menurut Bagja, Prabowo yang menyebut secara spesifik siapa yang dihinanya itu masuk ke materi pemeriksaan. Sebelumnya diberitakan, Prabowo Subianto kembali mengungkit pernyataan capres nomor urut 1 Anies Baswedan terkait kepemilikan lahannya dalam debat Pilpres 2024. Dalam debat itu, Anies beberapa kali mengkritik kinerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan serta mengungkit kembali data yang disebutkan Presiden Jokowi Dodo pada tahun 2019 terkait kepemilikan lahan Prabowo seluas 340 ribu hektare. Prabowo juga mengungkap bahwa lahannya bukan 340 ribu hektare seperti yang disebutkan Anies, melainkan lebih. Terima kasih telah menonton!